Jadi kita dagang jangan malu Orang jual diri Itu gak malu Ngasih nomor HPnya Nomor WAnya lalu bilang video call ya Video call ya Siap melayani Jorok-jorok kata-katanya tuh Posting terang-terangan Kenapa yang ngajak beramal soal ini Diam-diam Saya pernah diskusi sama salah satu ustad Diskusi tentang Intisyaarul juhala Arwaibidoh yang kemarin hadis Rasulullah itu Akan sampai suatu masa Apa? Akan sampai suatu masa Sanawat kata Rasulullah kan Orang-orang bodoh Eh orang-orang pintar Orang benar itu disalahkan Orang salah itu di Benarkan dan berkumpullah Dan muncullah para arwaibidoh Arwaibidoh Apa itu arwaibidoh? Orang-orang bodoh Orang-orang yang gak ngerti ilmu Yang ngomong Seolah-olah dia paling paham Kenapa arwaibidoh ini Intasyaarul Kenapa tersebar luas Kenapa intisyaarul juhala Kenapa kok bisa tersebar luas Para jahil-jahil ini Orang-orang yang Gak punya ilmu ini Sukutul ulama Karena orang-orang yang benar Pada diam semua Aku dengarkan lah Motivator-motivator internasional Dia bilang Wake up early Mereka cuma bilang Bangunlah lebih awal Maka engkau akan lebih produktif Gitu bilangnya Saya kan nonton tuh Anthony Robbins Motivator-motivator yang katanya Salah satu yang paling mahal Yang saya pernah tau ya Anthony Robbins Itu Seminarnya teman saya itu Ikut 150 juta Di Cuma satu jam Di Singapura lagi Nggak mau diadakan di Indonesia Dia turunnya dari helikopter Seminarnya Cuma satu jam 150 juta Saya tanya dapat apa Dia bilang Gratitude Is a great attitude Upgrade Rasa syukurmu Kata dia Itu yang inti seminarnya Itu kan surat Ibrahim Surat 14 ayat 7 Kalau saya bikin seminar 150 juta Isinya 14 ayat 7 Orang bilang Aku udah tau Dibalikkan mit kami Tapi karena yang ngomong Anthony Robbins Orang percaya Orang nggak paham nanti Apa sholat subuh di Munzalan Tiga rokat Kasih tau tar Abang kakak Ayah bunda Insya Allah Kita akan sujud Tilawah Di tengah Di rokat pertama Nanti biar orang Nggak bingung Baru nggak dia join Baru nggak masuk Islam Nggak pernah-pernah Sekali sholat kok Panjang sekali Bacaan orang Islam Setahu saya Subuh itu Dua rokat Jadi tiga Nah udah Sesat pun Habis Umumkan Kasih tau Sama orang Kalau yang udah biasa Sholat sini Oke Maka kebenaran itu Abang kakak Sesuatu yang Diterima oleh Semua orang Kebenaran itu Universal Maka Allah bilang Al-Hakumirabbika Kalau mau lihat Islam Jangan lihat orangnya Gitu kata guru saya Kalau mau lihat Islam Lihat apa? Jangan lihat orangnya Terus Lihat apa? Lihat kitab suci Tadi malam diskusi Ngobrol sama beliau Saya cerita Ada tiga tameng Kedepan Ada tiga tameng Kedalam Jadi gini Kalau ini senjata Kalau Antum mau perang Sama orang Tiga Harus Antum kuasai Antum mau bahas yang mana dulu Dalam ke Atau luar Mau pakai yang mana Ada tiga keluar Ada tiga ke dalam Mau bahas yang mana dulu Yang ke dalam Oke Usaha Tapi ini suka yang dalam-dalam Memang Tameng maksudnya Orang dalam Orang dalam nih memang Suka yang dalam-dalam Ke dalam dulu ayaman Oke Antum Tidak Tidak ada ilmu baru Apa ayamannya ke dalam Yang harus Antum Perkuat Kalau ke dalam diri Cuma tiga Masjid Masjid Subuh Ini tameng Membuang kemunafikan Dalam diri kita itu Pakai tiga ini Karena setiap kita Punya Benih Bibit-bibit Jadi orang munafik Munafik itu Abang kakak Bukan orang kafir Munafik itu orang Islam Yang bikin masjid Diror Kata Allah itu Orang munafik Atau orang kafir Munafik Jangan salah loh Jadi ayaman Kalau orang kafir Bikin masjid Ya bisa saja Tapi yang disindir Allah La takum fihi abadan Jangan Colat di masjid Diror itu Istilah yang Allah Gunakan di Quran Itu kan Di Attaubah 108 107 Masjid Diror Masjid Allah bilang Bukan lembaga Da'wah Jadi kalau Masjid saja Bisa Diror Apa lagi Lembaga Da'wah Paham kira-kira Oh belum datang Tamunya ya Harusnya materi ini Pas tamunya datang ya Skip dulu lah Gak jadi kita bahas Eh tapi ada tamu gak dia Nanti diulang lagi ya Biar se-anam yang ulang Bisa dia nyuruh-nyuruh kita ya Masjid Subuh Quran Ada kemunafikan dalam diri kita Kikis Buang Ustaz Nggak ada materi lain Nggak ada Nggak ada rumus lain Nggak ada Itu jak Itu dulu Apa Cuma Bentengi diri kita Supaya apa Ada yang tanya sama saya Ayaman ini untuk apa Apa fungsi utama dari taming ini Inilah taming yang melindungi kita Insya Allah Dari kemunafikan Inilah taming yang insya Allah Melindungi kita Dari sogo Inilah taming yang membuat kita Akhirnya bisa punya izah Dalam dakwah Tak mau kita Merusak dakwah ini Dengan kelakuan kita Ini ifah Disini dia Jadi izah Seorang muslim Disini Mentalnya Ifahnya Juga disini Wah muslim itu ke masjid Muslim itu bangun subuh Anda mendengarkan lah Motivator-motivator Internasional itu Dia bilang Wake up early Mereka cuma bilang Bangunlah lebih awal Maka engkau akan lebih produktif Gitu bilangnya Saya kan nonton tuh Anthony Robbins Motivator-motivator yang katanya Salah satu yang paling mahal Yang saya pernah tau ya Anthony Robbins Itu Seminarnya teman saya itu ikut 150 juta Di Cuma satu jam Di Singapura lagi Tidak mau diadakan di Indonesia Dia turunnya dari helikopter Seminarnya Cuma satu jam 150 juta Saya tanya dapat apa Dia bilang Gratitude Is a great attitude Upgrade Rasa syukurmu Kata dia Itu aja inti seminarnya Itu kan surat Ibrahim Surat 14 Saya tujuh Kalau saya bikin seminar 150 juta Isinya 14 Saya tujuh Orang bilang Aku udah tau Kata dia Balikkan mit kami Tapi karena yang ngomong Anthony Robbins Orang percaya Saya tanya sama kawan saya Apa isi seminarnya Upgrading rasa syukur Gratitude Itu kesimpulannya Is a great attitude Jadi kalau kau katanya Pagi-pagi itu bangun lebih awal Kau syukuri apa yang sudah kau dapat Kau nikmati apa itu Maka hidupmu akan jauh lebih bahagia Lebih berkualitas Produktif dan seterusnya Saya bilang Tak kini surat Ibrahim Tapi karena Quran yang ngomong Orang gak percaya Itu syukur 150 juta dapat seminar Kesimpulan Gratitude Is a great attitude Bersyukur adalah Ahlat yang sangat baik Masjid subuh Quran Itu benteng abang kakak Nanti ketika abang kakak Allah takdirkan Ada di atas Tetap bisa jadi Sulaiman Yang saya bilang kemarin tuh Udah kaya Nggak sombong Itu bisa Wakana Wakno Rabbi Hakon Benar Itu jadinya Allah Bisa kok Kita tetap soleh Walaupun banyak harta Bisa nggak Kalau memang dah dasarnya orang baik Orang benar Kira-kira Kalaupun udah kaya tetap benar gak dia? Insya Allah Ada bukti ayaman Banyak lah Sahabat-sahabat yang zaman masuk Islam Sudah masuk Islam tuh Baik ya kan Sudah masuk Islam makin baik Kanan atasnya harus kita populerkan abang kakak Manusia-manusia kanan Atasnya harus kita populerkan Makin banyak kita sampaikan Kita harus semakin yakin bahwasannya kita akan menuju ke sana gitu Yakinlah, percayalah Kaya raya, dermawan, tawadu Doe, jadikan doe Abang kakak gak pengen hidupnya satu kali ini hiduplah yang berarti gitu Dan mulai dari sekarang Inilah yang saya bilang tadi tamengnya Masjid subuh Quran Masjid tempatnya Subuh waktunya Quran kontennya Belajari Nah sekarang kalau senjata keluar gimana ayaman? Ini senjata Tanda kutip ya Atau alat perang Alat perang kita sebagai orang beriman Untuk misalnya berargumentasi Atau mungkin berpendapat Atau mungkin antum mengucapkan sebuah statement di ruang publik Apakah itu sosmed, apakah itu seminar, apakah itu ruang diskusi online ataupun offline Tiga senjatanya Sebagai publik figur, sebagai pembicara, punya izah dan punya iffah Antum gak akan ngemis-kemis Antum gak bisa diintervensi Antum gak bisa dibeli Antum gak akan jadi pribadi atau sosok pendakwah Ataupun aktivis dakwah Ataupun muslim yang merepotkan orang lain Kenapa? Antum punya bensin sendiri Tidak di hotel Oke Tidak di atas sofa Masjid Oke Nggak ada Sama ya bagi antum Apa? Bukan Orang sepuk gitu Yang kalau nemu barang Wah Tahu sepuk ya What is the meaning of sepuk? Katro Deso Ya naik pesawat ya naik pesawat Naik kereta api ya oke Naik mobil ya yuk Naik Apa? Sumber Sugeng Rahayu ya Ayo Dulu namanya sumber gencono Oh itu Naik mobil itu tuh mendekatkan diri kepada Allah SWT Bayangkan Madiun Surabaya cuma 2 jam setengah Saya duduk disitu tuh melambung-lambung Saya bilang ini sih tidur ya bagus nih Pokoknya kalau dia dah nyalip Orang tuh minggir Ya kan? Pilih mana? Beradu sama dia? Pokoknya ngalah Saya bilang nyaman Kalau ngejar-ngejar waktu nih Besin ini Jaman-jaman dulu sama itu Kalau udah naik di Bungu Rasi Ingat saya ya Mas Yenek Restu Eka Ya kan? Terminal Bungur itulah Bungu Rasi itu Habis duet di Bungu Rasi Temen nong Saya Tak ada duet Duduk di Mushola Pernah ngerasakan Duit habis Nah jadi Al-Quran Bahasa Arab Dan perdagangan ini Bikin Antum Apa punya Izzah Dan punya Eva Muslim jangan lepas dari 3 hal ini Muslim harus dagang Mentalnya tuh loh Antum ngapain si ayaman Berdagang itu Ngelatih mental Kena tolak Kena remehkan Itu adalah SOP kehidupan Yang harus dilewatin memang Antum dagang malu-malu Orang curi Buka-buka Konten Ya kan Tiba-tiba ketua partai Eh Nah Nggak malu dia Masa kita dagang halal Ini konten kemana sebenarnya Anggap aja lah Keceplosan tadi Jadi kita dagang Jangan malu Orang jual diri Itu nggak malu Ngasih nomor HP-nya Nomor WA-nya Lalu bilang video call ya Video call ya Siap melayani Jorok-jorok Kata-katanya tuh Posting terang-terangan Kenapa yang ngajak Beramal soal ini Diam-diam Saya pernah diskusi Sama salah satu Ustadz Diskusi tentang Intisyaarul Juhala Arwaibidoh Yang kemarin Hadis Rasulullah itu Akan sampai Suatu masa Apa Akan sampai Suatu masa Sanawat Kata Rasulullah kan Orang-orang bodoh Eh orang-orang pintar Orang benar itu disalahkan Orang salah itu Dibenarkan Dan berkumpullah Dan muncullah Para arwaibidoh Apa itu arwaibidoh Orang-orang bodoh Orang-orang yang Nggak ngerti ilmu Yang ngomong Seolah-olah Dia yang paling paham Kenapa Arwaibidoh ini Intasyarul Kenapa Tersebar luas Kenapa Intisyaarul Juhala Kenapa Kok bisa tersebar luas Para jahil-jahil ini Orang-orang yang Nggak punya ilmu ini Sukutul ulama Karena orang-orang yang benar Pada diam semua Nggak juga bikin kebenaran Nggak juga bikin amal soleh Cuma diam Ya Debat Jadi sosmed Kau Sama bodohnya Kalau kata Gus Bahak Itu goblok bareng Bikin lah karyam Tadi malam saya ngomong sama antuk Apa bukti kita nih Punya iman Apa bukti kita nih Betul-betul pengen Buat perubahan Harus ada karya Apa amal soleh Yang antuk melakukan Kalau bacot aja TBC Apa Kata ini kan H2C Ini CO2T Apa COCO COCO T Mulut Mulut Ayo jawab jujur Hari ini orang banyak apa Banyak karya atau banyak Kan ngertian tuh Oh kalau di sosmed Macam singa Singa Di sosmed Begitu ketemu Ketemu aslinya Loh mana singa No Kaya No Kaya Terima kasih.